Ada beberapa pejabat yang sudah tiba di gedung TPR seperti tadi kita lihat ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, bahkan juga tadi kita lihat juga ada Cak Imin dan ada bahkan Anies Baswedan di sana. Ini bagaimana melihatnya? Iya, memang ketika berbicara mengenai pelantikan ya, ini harus menjadi pesta buat semuanya, walaupun sifatnya seremonial. Kalau saya analogikan misalnya anak baru lulus, ini wisudanya lah. Semua harus ikut bergembira. Walaupun kita nggak boleh berhenti-hati di situ, jangan sampai berhenti pada pesta pasca wisuda, tapi kan setelah itu, dia kerjanya apa setelah lulus kuliah gitu ya setelah wisuda. Nah memang kita berharap hari ini akan banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa konsolidasi pasca pemilu itu terjadi secara utuh. Dan memang publik berharap misalnya nanti tentu saja akan jadi sebuah tontonan yang baik apabila Mas Anies, Mas Ganjar hadir sebagai mantan pesaing dalam kompetisi Pilpres kemarin. Dan mungkin kita juga akan melihat mantan-mantan presiden ya walaupun ada satu mantan presiden yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Ahmad Muzani sebagai ketua MPR tidak akan hadir dan tetap kita harus lihat ini secara positif karena memang katanya sakit dan memastikan bahwa tidak boleh ada satu dari 110 anggota PDI Perjuangan yang tidak hadir. Jadi hari ini harus tetap dilihat dalam konteks yang positif, rekonsiliasi, konsolidasi ulang dan memang yang membedakan adalah dibanding 2019 misalnya. Kalau 2019 ini kan Pak Jokowi sudah jadi dan meneruskan lagi. Jadi efek kejutnya tidak besar. Ini akan lebih mirip dengan apa yang kita lihat misalnya di 2014. Makanya konsepnya kan mirip. Pesta rakyat dari Tamrin sampai Sudirman artinya mengantar presiden terpilih dari Senayan sampai Istana. Itu yang kita lihat juga di 2014. Pertama kalinya ada pesta rakyat, Pak Jokowi saat itu naik kereta kencana dengan Pak JK ya kalau kita ingat. Saya belum tahu nih hari ini akan teknisnya seperti apa. Tapi ya inilah euforia ketika presiden baru terpilih yang moga-moga langsung hari ini juga kan kita akan mendengar kepastian mengenai nama-nama menteri. Semoga selain seremoninya menunjukkan sebuah persatuan dan keguyuban ya. Terpaksud memang kalau kita lihat tadi kan ada mantan pesaing dari Bill Press kemarin gitu ya. Ada Anies Baswedan dan juga ada Caimin yang juga tiba di Kedung DPR untuk bisa menyaksikan pelantikan pada pagi hari ini. Ini apakah memang artinya Prabowo ini mencoba merangkul semua pihak untuk bisa mendukung pemerintahan? Itu tadi. Ya kita berharap Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga hadir. Katanya sih akan hadir. Tetapi kita mengapresiasi lah Pak Prabowo ini kan perbedaannya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang dianggap temperamental, yang kita lihat kan malah kemudian sangat mengutamakan aspek-aspek kayak keguyuban. Sering banget itu disebut demokrasi guyub, persatuan nasional, gotong royong, merangkul. Nah kita harus lihat ini dari dua sisi ya. Pertama dalam konteks menjadi solidarity maker ini suatu hal yang positif sekali. Tetapi jangan sampai diterjemahkan dalam bahasa yang kemudian menjadi anti-klimaks. Contoh bahwa rekonsiliasi artinya menampung siapapun yang minta jadi menteri atau kegil menteri gitu kan. Atau guyub itu diartikan bahwa kemudian siapapun bisa masuk ke dalam barisan pemerintahan saya. Atau gotong royong yang diartikan bahwa tidak perlu lagi ada oposisi, tapi bahwa semua partai seharusnya masuk saja ke dalam barisan koalisi pemerintahan dikompensasi dengan yang namanya jabatan menteri. Nah itu yang saya berharap, ini buat kebaikan Pak Prabowo sendiri juga ya. Kalau Pak Prabowo mengartikan itu untuk menampung semuanya, geraknya jadi lambat. Kita tahu nggak mungkin balapan F1 dengan menggunakan truk gitu kan, karena terlalu besar. Atau mobilnya F1 tapi isinya nggak satu orang, tapi dua atau tiga orang kan jadinya berat. Itu yang kita harapkan dalam konteks rekonsiliasi, rekonsolidasi, semangatnya luar biasa dari yang Pak Prabowo tunjukkan zaman kampanye ataupun pasca terpilih. Tapi dalam konteks bekerja yang dibutuhkan akselerasi, bukan lagi sekedar merangkul dan biarkan gotong royong itu memposisikan diri masing-masing pihak dalam posisi yang belum tentu sama. Check and balances itu tidak berarti buruk. Orang yang ada di luar barisan pemerintahan bukan berarti buruk. Malah demokrasi itu menjadi terisi ketika semua menempati posnya masing-masing. Ya kalau terkait dengan konsolidasi ini juga menarik nih, karena memang tim ekonomi Jokowi ini diangkut gitu oleh Pak Prabowo ini kita lihat. Ini artinya tidak ada jeda untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Ini bagaimana mas media melihatnya apakah memang pemilihan tim ini sudah sesuai dan juga adaptif gitu ya diharapkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini dan apakah memang selama ini nama-nama yang masuk juga sudah diterima gitu ya secara baik oleh Senayan. Ya sebetulnya publik juga agak kaget ya dengan penunjukan kembali Ibu Sri. Karena kemarin sempat beredar beberapa nama. Dan memang di negara manapun Menteri Keuangan itu jadi posisi yang sangat strategis. Artinya ini keputusan besar yang kemudian diambil oleh Pak Prabowo untuk memanggil dan meminta kembali Ibu Sri Mulyani. Saya melihat dalam konteks sebetulnya ini juga ada sisi positifnya untuk Pak Prabowo Gibran ke depan. Terutama memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan baik. Yang kedua, sepertinya ini juga strategi untuk menjamin atau menjaga kepercayaan para investor. Karena ketika terjadi perubahan struktur ekonomi yang signifikan karena perubahnya Menteri, tentu ada ketidakpastian pasar yang kemudian barangkali bisa menciptakan kekhawatiran. Artinya Pak Prabowo mencoba memberikan sinyal bahwa akan ada keberlanjutan, tidak akan ada perubahan yang signifikan. Artinya investor yang selama ini sudah berkomitmen atau akan memasukkan dananya pada investasi di Indonesia itu akan tetap terjaga. Bisa dibilang ini adalah untuk bisa tetap meyakinkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Cuman perlu dilihat juga. Karena kalau Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2015 itu ada satu tahun jeda, kemudian Pak Jokowi mengganti kabinetnya. Kita nggak tahu nih apakah Pak Jokowi kemudian mengganti Bu Sri Mulyani. Tapi catatan saya untuk Bu Sri Mulyani, kita tahu beliau Menteri Keuangan yang cukup lama dan lintas presiden bahkan ya. Kita juga nggak sangat menyaksikan juga gebrakan-gebrakan beliau. Tetapi memang tantangan hari ini terus berbeda. Rasio hutang kita terus mengalami peningkatan, defisit anggaran, termasuk juga penerimaan pajak yang bahkan terus mengalami penurunan. Artinya Bu Sri juga tantangannya nggak mudah. Tetapi memang ada risiko, the risk of incumbency. Kalau sudah terlalu lama duduk di posisi itu, kemampuan untuk melakukan inovasi pasti akan terbatas. Jadi pendekatannya mungkin akan sama dan konvensional. Padahal masyarakat publik ini menanti perubahan terobosan baru dari Menteri Keuangan. Kita juga berharap ini nanti akan ada inovasi terbaru dari Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.